Ya, selamat malam, teman-teman. Kita mulai dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, malam Pak Jarod dan Bu Herianti izin bertanya, seharusnya suami istri sebagai orang tua harus punya pola asuh yang sama. Tetapi jika relasi suami istri saja sudah tidak bagus, tidak sevisi, semisi, langkah apa yang harus dilakukan sebagai seorang istri atau sebagai salah satu pihak menghadapi pasangan yang tidak sevisi dan semisi. Jadi punya suami tapi tidak kayak punya suami. Punya suami tapi tidak berperan sebagai seorang ayah in absent father. Silakan, Bu. Itu PR-nya. Itu bukan masalah parenting ya, Bu. Itu masalah pernikahan. Jadi PR-nya mundur satu langkah lagi, mengibui sang suami. Sehingga dia cukup besar dan cukup dewasa untuk masuk dalam perannya sebagai seorang ayah. Itu yang paling banyak terjadi. Itu paling banyak terjadi. Tapi ketika seorang ibu mengibui suaminya, maka dalam dinamika kekuasaan, ibu punya kuasa lebih besar, lebih banyak, lebih powerful, sehingga suami akan terus mundur dan mundur dari perannya, sehingga cenderung terjadi kegagalan dalam pernikahan dan berpengaruh pada pengasungan. Ibu butuh orang lain yang bantu. Tidak bisa sendiri. Jadi mungkin cari tokoh-tokoh yang masih bisa didengar oleh suami untuk membantu mendidik dia menjadi seorang suami dulu ya. Seorang pria, makanya ada sesi pria sejati nanti sama Pak Jarod. Kemudian dia jadi suami. Setelah dia bisa jadi pria yang baik, baru dia bisa menjadi seorang suami yang baik, lalu baru bisa jadi ayah yang baik. Dulu maksudnya sih ini dideteksi sebelum menikah ya. Bisa ini dideteksi sebelum menikah. Kalau janji suka telat, kalau ada masalah ngilang, kayaknya udah mesti tahu, yang kayak gini-gini ini belum bisa menikah, masih kecil dia. Tapi biasanya cinta itu kan buta ya, dengan kelihatan. Jadi menikahlah dengan orang seperti ini. Nah, saya sih dorong ibu untuk cari ahli atau cari kerabat keluarga yang bisa menyemangati si suami untuk bertumbuh. Dan jangan ajak konflik dulu, karena setelah berkonflik biasanya anak-anak kalau konflik itu kan lari ya. Makin lari dia. Mungkin Pak Jarod bisa tambahkan sebagai pria sejati. Ya, tambahan dari saya, yang pasti tahu suami tidak berperan. In absent father. Dan ini sedih ya, karena kalau dari data, misalnya dulu sebelum LGBT itu merebak ke seluruh dunia. Sekarang udah merebak ya. Dulu awalnya itu di dunia ini, kota di mana LGBT 40% itu di San Francisco. Dan penelitian di sana melaporkan, waktu itu sudah lama penelitiannya, siapa-siapa, anak-anak mana yang menjadi LGBT, maka boleh dikatakan mayoritas 90% lahir dari keluarga di mana in absent father, dominant mother. Jadi ayah yang tidak berperan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau ayah tidak berperan? Ya, sementara biarkan, jangan ditekan, jangan dimarahi, lalu ibu sementara mencari peran, figur ayah bagi si anak. Nah, apa itu figur ayah bagi si anak? Anak butuh figur bapak, kalau dalam istilah kami itu figur bapak, figur ayah, di mana figur ayah ini adalah bisa pria yang lain. Jadi seorang anak, baik laki atau perempuan, untuk tumbuh dewasa secara psikologis, dia butuh figur ayah, figur ibu. Ketika ayahnya nggak ada, baik ada tidak berperan, atau meninggal, meninggal lebih gampang. Ibu bisa menggunakan kuasa orang mati untuk mengajarkan kepada anak. Bapak munak dulu waktu hidup, dia itu sayang kamu, dia begini, lebih mudah ketika suaminya mati, dan mengajarkan anak-anak mengenai kepriaan dari suami yang mati. Tapi kalau dia hidup, tapi tidak berperan, maka ibu perlu bijaksana begini. Dekatkan anak dengan kakeknya, dengan pamannya, atau dengan tokoh lain, laki-laki yang hebat, jangan diperparah dengan menjelek-jelekkan suami yang jelek kepada anak, jadi nak kamu tuh jangan kaya bapak, kamu tuh jangan males tuh, nanti kaya bapakmu tuh, nggak sukses begini-begini. Kamu tuh jangan diem aja bicara, jangan kaya bapakmu tuh, diem aja. Jadi apapun yang jelek, kita tambahkan kaya bapakmu. Kamu tuh begitu kaya bapakmu, kamu tuh nggak teliti, kaya bapakmu itu. Makanya baliknya ketinggalan terus. Nah ini makin parah nanti anak, figur ayahnya makin rusak. Apalagi kalau dia generalisasi bahwa semua pria itu seperti itu. Jadi anak laki-laki yang nggak suka, yang membenci pria, membenci bapaknya, atau dia anak ini wanita, yang benci pria, repot lebih bahaya lagi kalau dia wanita benci pria. Maka anak harus dibuat realistis bahwa tidak semua pria kayak bapaknya. Dia berjumpa dengan kakeknya yang hebat, dengan tamannya yang hebat. Tip satu lagi, kakek, taman, orang hebat ini, pokoknya pria yang hebat ini, kalau bisa setipe dengan anaknya. Maka nanti ketika modulnya masuk ke unikan anak, anaknya sanguin, carikan laki-laki sanguin yang hebat. Ini anak-anak ibu nih, nggak rapi kayak bapaknya, cengengesan kayak bapaknya, nggak bisa diem kayak bapaknya. Udah bilang aja, nak, kamu bisa hebat. Lihat tuh Pak Jarot, orangnya nggak bisa serius, cengengesan, nggak rapi, tapi orangnya luar biasa. Kamu bisa kok, luar biasa kayak Pak Jarot. Jadi cari figur yang sama. Anaknya pendiem, nggak banyak ngomong. Nak, kamu bisa hebat kok. Kayak SBI itu nggak banyak ngomong, tapi jadi presiden. Anaknya gendula-gendula, tidak tekas, nggak berani berantem. Nak, kamu bisa kayak Jokowi. Semua orang dijadakan sahabat. Itu orang pragmatik kayak kamu. Kamu bisa hebat kayak dia. Jadi carikan aja orang hebat, yang unik, jenisnya sama. Nah nanti maka di modul keunikan, Bapak Ibu akan tahu anak kita model apa. Nah nanti Bu Herianti, kalau assessment, itu bisa membantu, mencarikan yang orang hebat, yang pernah lahir di muka bumi. Kayak anak kita itu siapa saja, itulah kehebatan psikolog, datanya lengkap. Tapi paling tidak itu membuat anak punya figur ayah, pria hebat di muka bumi yang kayak saya. Oke, saya bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menghadapi anak yang punya keinginan sendiri dan tidak mau dengar kata-kata orang tua? Karena orang tua ini bagiannya punya anak itu mau dengar, nurut, taat, dengar-dengaran. Bagaimana Bu? Kalau anak nggak mau dengar Ibu, coba Ibu cek dulu apa yang Ibu ngomong. Biasanya kalau ngomongannya enak, masuk akal, dan dia bisa kerjakan, dia akan dengar. Harusnya ya. Mungkin komunikasi yang harus diperbaiki supaya relasi terbangun lagi. Kelihatannya ini, relasinya dia mulai kendurkan dan dia mulai menarik diri, nggak mau dengar. itu Ibu harus cek. Saya ngomong apa ya. Kalau kita ngomong apa yang dia mau dengar, dia suka, dia senang, dia bahagia dengan apa yang kita ngomong, dia pasti membuka hati, bukan membuka telinga lagi untuk menerima semua perkataan Ibu. Karena perkataan orang tua itu adalah kehidupan buat anaknya. Karena anak itu semua taunya tentang kehidupan ini dari apa kata orang tua. Kalau kita cukup berkata-kata, cukup bicara yang memberikan guidance buat anak kita, dia pasti punya petunjuk yang lebih kuat ketika dia berteman, ketika dia pegang medsosnya. Itu pengaruh-pengaruh influencer di dalam gadget, itu di dalam dia mengikuti medsosnya, itu akan ada satu panduan yang dia pakai, yaitu apa kata orang tua. Kalau kita bilang, oh, yang influencer itu jelek deh. Dia tuh, masa di dalam kehidupan sehari-harinya dia di message, dia jualan pasta gigi, segala macam. Tapi di kehidupan sehari-harinya, mama dengar, dia nggak suka sikat gigi. Nah, dia pasti nggak mau lihat si influencer itu. Karena panduan apa kata mamanya itu sudah memandu dia bagaimana memilih influencer yang akan dia dengar. Nah, ibu harus belajar bicara yang tepat sehingga anakmu pegang itu sebagai panduan buat dia dalam kehidupan dia sehari-hari. Jadi kalau ibu bilang, dia nggak mau dengar ya. Nah, jangan-jangan ibu sering kritik dia, sering ngomong hal-hal yang negatif tentang dia. Dan dalam dinamika kekuasaan, ibu nggak percayain ke dia hal-hal yang dia mau putuskan sendiri. Yang dia sebetulnya udah bisa. Ibu atur terus semuanya sehingga dia mulai berontak dengan cara tidak mau dengar. Itu sebetulnya tidak mau dengar itu pasif agresif ya. Jadi perbaikilah hubungan dengan dia. Pertama, invest dulu. Invest dulu mendengarkan. Mendengarlah dengan aktif. Apa yang dia mau sampaikan, dengarlah dia sampai terdengar perasaannya dan emosinya. Oke, bahan dari saya. Anaknya punya keinginan sendiri. Coba mundur sebentar. Retret sebentar. Gunakan logika. Yang dimaui si anak itu sebenarnya bagus nggak sih? Ide baik nggak sih? Hal yang sesuai etika nggak sih? Atau nggak ada hubungan. Tapi kalau yang kemauan sendirinya itu betul-betul salah, berupa dosa. Ya ibu harus tegas. Bapak harus tegas. Tapi kalau misalnya kemauan sendirinya itu sebenarnya sih oke juga. Kita perlu fleksibel juga. Kita ingin ngajak acara keluarga. Tapi dia mau ngotot, mau pergi sama temannya. Tapi kita perlu tahu juga acara dengan temannya itu apa sih? Ternyata teman deketnya dia ulang tahun. Yang ke-17. Itu spesial banget. Kita harus fleksibel. Jadi dia ngototnya itu untuk hal yang benar, untuk yang baik. Itu berarti orang yang punya drive kuat. Kita harus malah anak seperti itu dia hanya sukses. Pencapainya luar biasa. Tapi kalau dia ngototnya, kemauan sendirinya ini hal yang tidak baik, dia harus didik. Oke, pertanyaan berikutnya. Bentar, Pak. Saya mau stressing tentang keinginan sendiri. Keinginan sendiri itu sebetulnya yang tadi saya sebut sebagai memberdayakan diri. Jadi, kalau ada keinginan sendiri, keinginan sesuatu dia mau ingin melakukan sesuatu itu sesuatu yang baik. Malah bagus ya. Bagus ya. Anak punya drive ya. Ya, jangan dipadamkan. Tapi, arahnya dulu kita arahkan ke mana yang positif, yang benar. Jangan dihambat dan dihilangkan. Jadi, anaknya nggak punya kemauan. Terserah kamu deh. Terserah mama deh. Iya. Terserah mama gitu. Nurut tapi nggak mandiri ya. Ketika saat repotkan, nggak bisa mandiri. Dikirim keluar kota, nggak bisa hidup. Iya. Karena kebiasaan diatur sama mama yang dominan. Iya, jadi anak di luar kota, di luar negeri, kita bingung, kita khawatir. Bisa ngatur uang nggak? Bisa ngatur jadwal nggak? Bisa bangun nggak? Bisa ngatur agenda nggak? Bisa ngatur keuangan nggak? Jadi, anak yang punya drive sendiri, sebenarnya satu hal yang positif, yang baik, hingga arahnya ya Bu. Oke, lanjut dulu. Topik malam ini, anak yang, bagaimana dengan anak yang mengalami sakit mental, atau kesehatan mentalnya terganggu? bagaimana kita sebagai orang tua, apakah bisa mendeteksi bahwa ini terjadi? Dan bagaimana pencegahannya apabila sudah terjadi? Mengenai anak yang mengalami kesehatan mental yang terganggu. kalau sudah terjadi, tidak bisa dicegah Bu, tapi diobati. Nah, saya mau ingatkan buat teman-teman yang masih punya anak, masih kecil, mengasuh itu bentuknya pola ya. Jadi, memang, secara natur, Tuhan sudah tetapkan seperti itu, artinya dosisnya kecil-kecil, tapi diulang terus gitu ya. Jangan melakukan kesalahan yang sama terus-menerus, sehingga dosis kecil itu menjadi mematikan juga akhirnya. Belajarlah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika dosis kecil itu dijalani. Misalnya, anaknya bonggong dipukul. Anaknya ngambil barang, nggak bilang katanya mencuri, dipukul tangannya. Pokoknya banyak hukuman-hukuman, kritik, dan sebagainya, tanpa pengen tahu latar belakang mengapa anak melakukan. Sehingga tidak bisa diberi pengertian. Orang tua tidak bisa memberi pengertian karena orang tuanya nggak ngerti anaknya yang tahu hanya perilaku-perilaku buruk yang terjadi. Itu yang terlihat. Dan punya pola, punya pola di dalam keluarga adalah menghukum perilaku yang salah. Tanpa berusaha membenarkan, memberikan petunjuk, dan memberikan visi pada anak untuk mengubah perilakunya sendiri ke arah yang baik. Ini kalau terjadinya berpola dan terus-menerus terjadi secara konsisten. Di mana dinamika kekuasaan tidak diberikan ketika anak mulai lebih besar itu harus dipercaya bisa mengelola dirinya dan sebagainya. Itu ujungnya nggak jauh pasti kesehatan mentalnya terganggu. Pasti. Jadi kalau kita telusuri setiap anak yang memiliki gangguan mental, itu datangnya dari sana. Jadi ada pemaksaan yang dilakukan berulang-ulang, salah perlakuan anak itu. Berulang-ulang, walaupun dosisnya kecil. Karena dosis kecil itulah yang kita anggap itu tidak berbahaya. Saya cuma omelin doang kok. Padahal itu sesuatu yang membentuk dia berulang-ulang, bertahun-tahun. Ya jadilah akhirnya. Kalau udah jadi, bisa segah nggak? Nggak bisa. Yang lama apa yang udah terjadi nggak bisa dicegah. Yang bisa diobatin. Dan obatinnya itu nggak bisa seperti obatin orang luka, jatuh, terus kulitnya terkelupas, berdarah, terus kita tempel obat merah atau betadine lalu kering. Nggak bisa. Itu harus kita angkat layer demi layer yang dulu pernah diletakkan di sana. Lapis demi lapis, waktu kita lakukan kesalahan-kesalahan perlakuan sama dia, itu satu-satu diangkat dengan satu. Jadi karena banyak orang yang nggak lihat mental itu lebih kelihatan kulit, yang kelihatan yang fisik. Kita lebih memperhatikan kalau tubuh yang sakit, lebih kelihatan ketimbang mental. Nanti sekali mentalnya sakit, berobatnya lama, belum tentu sembuh, dan kapasitas anak untuk bisa menjadi seorang pribadi yang utuh dan unik, itu rusak sama sekali. Orang yang berlangsung berargumental, walaupun dia tidak dia pulih, dia tidak akan sama lagi seperti orang yang belum pernah kenal. Sama seperti orang ketabrak mobil, patah-patah gitu. Nanti yang nyambung lagi, tapi nggak pernah bisa jalan lebih benar seperti orang yang nggak pernah patah akhirnya. Gimana caranya pemulihannya? Ya, butuh waktu. Butuh waktu, butuh ketekunan, butuh kasih, ya. Ya, butuh pertolongan Tuhan tentunya. Jadi kalau sudah kesehatan mental terganggu, Bapak, Ibu harus segera cari jalan keluarnya. Pertama harus dapat dulu diagnosanya, itu kenapa, apa penyebabnya, lalu bereskan secara pertahap. Dan kita berjalan mundur. Dan yang paling kelihatan itu gejala-gejala itu dihilangkan dulu, kemudian baru diberikan pengertian-pengertian baru pada anak untuk bisa dia membangun kemampuan dia untuk membenahi dirinya. Kembali, tadi seperti yang saya bilang, kemampuan untuk memberdayakan dirinya perlu dibangkitkan. Karena masalah dia itu mungkin ukurannya segini, tapi dia punya kemampuannya untuk memberasihannya segini. Kita harus mengembangkan kemampuan dia untuk melebihi dari masalahnya dia. Masalah dia ini sudah pernah terjadi, nggak bisa dirubah lagi, tetap segini. Yang perlu dibangkitkan adalah kemampuan dia untuk membereskan masalah dia yang pernah dia dapat dulu dari masa kecil, sehingga dia bisa mengelola masalah dia. Kalau ini diobatin supaya mengecil itu nggak bisa. Beda sama sakit fisik ya. Sakit fisik ada usus buntu bisa ditarik, usus buntu bisa keluar. Ada kanker, kankernya dioperasi pergi. Tapi kalau masalah mental, nggak bisa kita operasi mentalnya diangkat, itu nggak bisa. Dia tetap ada di sini dengan segala macam handicapnya, dia ditumbuhkan kemampuan dia untuk mengelola handicapnya, sehingga dia walaupun bermasalah mentalnya, dia punya kemampuan untuk memberdayakan dirinya, menaklukkan masalah-masalah mentalnya. dan itu sangat sangat butuh ketekunan, butuh waktu, butuh perubahan sikap hati dari si anak itu sendiri. Dia mau mengampuni, mau memaafkan, mau menerima keadaan yang ada, lalu baru mulai membangkitkan dirinya. Dan kita sebagai orang tua itu sebagai tim support saja fasilitatornya dia untuk bisa bangkit. Gak bisa lakukan apapun. Selain mendampinginya dengan kasih ya, dengan kasih sayang. Sehingga dia bersemangat untuk membangun dirinya kembali. Gitu. Oke. Ya, yang pasti Bapak Ibu begitu ikut program seperti ini akan dipersiapkan untuk bisa menangani, menyingkapi jauh lebih baik. Kalau level sakit mentalnya makin parah ya memang harus ke psikolog kalau saya lebih menyarankan psikolog daripada psikiatri nanti kasih obat ya, kalau dalam kondisinya parah banget ya, tapi psikolog untuk membantu dalam counseling itu menggali akar masalahnya. Tapi tapi yang ujung-ujungnya yang menjadi lingkungan terdekat anak kan orang tua. Maka sekolah parenting ini tujuannya supaya Bapak Ibu lebih memahami permasalahan secara keseluruhan dan menjadi bagian dari solusi. Bukan bagian dari yang memicu dan menyebabkan masalah. Ada orang yang tua yang anaknya sakit mentalnya udah parah banget. Udah depresinya udah tadinya berawal dari anxiety, disorder, kecemasan, tapi sampai akhirnya jadi panic disorder dan punya kencenderungan misalnya bunuh diri. Nah, nggak bisa misalnya saya titipkan Pak Jarot gitu ya. Saya orang asing bagi dia. Jadi yang sama juga ketika saya berjumpa dengan suami istri yang suksesnya luar biasa dalam dunia perbankan di Indonesia ini dan dua anaknya autis. Suaminya direktur bank asing gajinya besarnya kayak apa itu? istrinya tiga kali lipat suaminya bisa dibayangin lagi. Tapi ya ketika ketemu saya saya tantang ini suami atau istri yang mau tinggalkan pekerjaan. Bisa nggak saya bayar bapak cari anak buah dua tiga orang guru nggak apa-apa untuk ngasuh anak saya karena yang autis itu dua kalau sampai butuh tiga guru pun ya kalau tiga guru tiga terapis masih kebayar oleh seorang direktur keuangan yang suaminya direktur bank asing istrinya tiga kali lipat itu mau tiga terapis pun nggak masalah karena terapis emang mahal kalau satu jamnya misalnya katakanlah 200 ribu per jam satu hari mesti empat 8 jam jadi satu hari katakanlah 2 juta sebulan 60 juta nggak masalah bagi orang kaya tapi saya bilang itu masalah bagi anak karena anak butuh ayah ibunya psikolog membantu bapak ibu bersikap dengan benar bagaimana menangani anak dan membawa pada kesembuhan terus ikuti sesi demi sesi ini nanti supaya makin lama jalan yang dibuka pengertiannya dibuka saya bisa saya nggak bisa bisa bapak ibu bisa kita berikan bekal kita berikan pengarahan kita baru 2 sesi masih ada 21 sesi lagi nanti pasti makin lama kita bisa makin tajam oke kita lanjutkan lagi bagaimana kalau relasi suami istri sudah tidak baik relasi dalam keluarga besar antar orang tua anak dengan anak-anak antar saudara kandung juga nggak baik sehingga anak juga terpengaruh jadi stres sampai sakit asam lambung dari siswa prestasi sampai nggak mau hampir nggak mau naik kelas waduh kalau saya punya anak hampir nggak naik kelas sampai jadi biasiswa ini prestasi ya apa yang harus dilakukan ini kan kayak benang ruwet keluarga tapi oke mari kita bedah ya silahkan ibu Erianti ini keluarganya udah kacau nih relasi keluarga besarnya pasti ada yang ngacauin ada yang geroknya nah kalau 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 tunjuk-tunjuk sih biasanya kan tadi saya katakan bahwa di dalam satu keluarga itu ada sistem yang yang bekerja namanya utuh keutuhan jadi kalau satu yang ngacauin semuanya kena kan kelihatan terbukti kan mungkin bukan semuanya yang ngaco tapi ada satu dua yang ngaco terus dia mengacaukan keseluruhan nah kalau udah duduk disini mendengarkan saya bicara menyadari bahwa saya di dalam di dalam keluarga yang ikut mengacaukan tadinya sekarang saya tahu bagaimana berhenti membuat kekacauan dan saya memberikan diri saya kesempatan menjadi problem solternya mulailah dari dirimu gak ada siapa-siapa lagi yang bisa diutus untuk jadi pekerja yang memberikan rumah yang tadi Pak Jarud bilang ada orang kaya bisa bayar terapis keluarga gak bisa diterapi keluarga itu perlu dikasihi dan orang yang mengasihi sistemnya di dalamnya itu yang namanya utuh yang yang bisa mempengaruhi seluruh anggota keluarga lainnya adalah dirimu kalau saya masuk gak bisa saya bukan saya gak ada di struktur terus itu saya gak punya relasi yang kuat saya relasinya ada dari luar psikolog dengan pasien sedangkan yang merusak dan menyembuhkan adalah orang-orang yang punya power di dalamnya dinamika kekuasaan di dalam keluarga itu ada sebagian ada di dalam dirimu sebagai aktor maupun tokoh di dalam keluarga yang bisa mengadakan perubahan saya sebagai ahli mungkin bisa bilang kamu bergeraknya gini kamu bergeraknya gini tapi yang bergerak dan melakukan sesuatu yang berkorban yang kejepit yang kena gores dalam hubungan dalam berkonflik di dalam keluarga itu anda sendiri saya gak bisa gantikan gak bisa paling bisa kasih nasihat supaya apa yang anda lakukan itu lebih efektif lebih cepat dan lebih berdampak tapi yang action lakukan menjalani prosesnya bertekun berdarah-darah nilis itu adalah orang di dalam keluarga itu anda sendiri kalau dia bilang oh bukan saya yang bikin begitu itu bapaknya atau itu ibunya atau itu orang lain yang di dalam keluarga ini ya oke mereka mungkin tidak berhenti membuat kekacauan tetapi kalau anda mulai melakukan perubahan itu akan menjadi satu angin segar yang bisa membuat orang-orang di dalam keluarga melihat ada perubahan dan berharap anggota lainnya anggota keluarga lainnya akan join dengan gerakan anda gerakan perubahan gerakan perbaikan dan mereka akan ikut berubah biasanya ada teman-teman sekutu yang terus melihat oh iya mama udah berubah sekarang oke saya akan berubah juga bertekunlah sampai mereka menyadari bahwa ada perubahan karena untuk mengacaukan sebuah keluarga itu cepat ya terjadinya tapi setelah kacau memperbaikinya sulit sama seperti bikin acak-acak seperti di dalam di tempat tidur kita tuh gampang tinggal mancat-mancat aja tapi dari sini akan berbutuh berkeringat jadi bertekun pasti ada hasilnya jika tidaknya tidak berakhir dengan tidak ada usaha sama sekali tidak ada yang mudah tapi bisa tidak ada yang mudah tapi bisa orang kan saling mempengaruhi ada provokator di situ yang memporak-porandakan tapi ada ibu ada bapak satu orang yang berdiri teguh pegang nilai-nilai mungkin kita sempat berpikir saya bisa sakit jiwa saya bisa gila kalau begini juga saya tidak kuat bapak-ibu pasti kuat bapak-ibu pasti bisa untuk ada di situ apalagi kalau ditambah ikut pelajaran olah nafas kita belajar meditasi kita belajar mencari tujuan hidup kenapa saya ada di keluarga ini kenapa Tuhan ciptakan saya di sini kenapa saya seperti terlempar ke jebak misalnya ibu ini dulu keluarga besar tidak setuju menikah dengan dia karena ibu nekat disingkirkan dari keluarganya nyemplung ke keluarga pasangan ternyata limbah berantara yang penuh dengan pidatang buas ibu seperti orang yang mau dimangsa saja tapi sekali lagi itu juga tidak kebetulan terjadi itu sebuah pilihan yang memang ada konsekuensinya tapi jangan dianggap itu sebuah jebakan tapi sebuah panggilan sebuah tugas ibu ditempatkan di situ untuk membawa perubahan ibu berdasarkan di keluarga yang bahagia yang baik tiba-tiba masuk di keluarga pasangan dan seperti terperangkap di situ bukan terperangkap itu sebuah misi hampir kayak misi impossible tapi saya mau katakan itu possible tinggal kita butuh aja komunitas untuk saling berbagi saling menguatkan ketika kita lelah kita bangkit kembali ketika kita kehilangan arah kita punya arah kembali kita-kita gak punya kekuatan kayaknya punya kekuatan kembali makanya cepat atau lambat butuh waktu butuh waktu itu namanya itu namanya pemaknaan jadi maknailah dirimu sebagai seorang utusan yang mengubah sebuah keturunan yang punya punya kesenderungan untuk merusak dirinya menjadi satu keturunan yang lebih baik lagi pada dasarnya umat manusia umat manusia dipanggil untuk memperbaiki dirinya makin harusnya menjadi makin baik dan lebih baik lagi dan maknailah dirimu sebagai agen yang dikutus untuk mengadakan perubahan dan bertahun saya tahu disini Pak Bu Sinta hadir tadi saya lihat ada Bu Arti hadir kalau kita dalam camp-camp kesembuhan holistik kita juga selalu berbicara mengenai pemaknaan memahami pemaknaan terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidup ini dalam rangka juga untuk membangun gambar diri kita itu siapa untuk apa kita hidup bahkan ketika dihubungkan dengan sakit pun adalah pesan cinta dari Tuhan untuk mencari makna sehingga kita memaknai bukan sebagai hukuman Tuhan tapi sakit dan masalah itu pesan cinta dari Tuhan jadi kita gak kita gak marah dengan Tuhan gak marah dengan diri sendiri gak marah dengan keadaan tapi kita mulai bergerak untuk mengubah keadaan agak filosofis tapi memang itu harus terjadi harus sampai pada diri kita terus kita lanjut lagi dengan pertanyaannya lagi bagaimana memberitahu pendidik anak yang berkonflik tanpa marah atau bisa tanpa emosi saya punya tiga anak yang pertama sepuluh delapan dan tiga bagaimana saya bisa marah mendidik anak yang sedang berkonflik mereka anak-anak sedang berkonflik tapi kita bisa tidak emosi tidak marah tidak terjebak dalam emosi dan kemarahan ya silahkan Bu Her ya pertama ibu ini ibu-ibu ya ini benar Bapak nih yang tanya ya Bapak jangan menganggap bahwa anak-anak itu berkonflik itu sesuatu yang negatif ya kadang-kadang anak-anak itu butuh belajar berkonflik dan belajar menyelesaikan masalah jadi jangan menyikapi langsung emosi ya kepandaian kemampuan seorang anak untuk berkonflik itu ditentukan bagaimana nanti menyelesaikan mereka kalau berkonflik itu jelek banget pasti bapaknya jadi pengen ikutan pengen ikutan marah-marah ajarkan mereka bagaimana berkonflik dengan baik jadi kalau satu orang bicara satu orang harus mendengarkan jadi jangan dua-duanya ngomong nanti gak tahu konfliknya apa yang ada cuman umbar emosi nah itu perlu diajarkan pak itu tekniknya bapak bisa baca bukunya teknik berkonflik ya banyak kok di itu di toko-toko buku mungkin pak jarut juga udah nulit gitu nah setelah konflik itu adalah teachable moment sebetulnya moment dimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita bagaimana berkonflik dan materi konfliknya apa itu belakangan yang penting bagaimana berkonfliknya bagaimana mendengarkan pihak yang satu berpendapat tanpa memotong dan kemudian bisa mengerti apa maksud yang satu pihak dengan pihak yang lain nah itu sebetulnya butuh contoh juga gitu ya selain mengajarkan tekniknya bapak juga harus memberikan contoh teladan bagaimana berkonflik dengan istri dan belajar mendengarkan menangkap maksudnya kemudian memberikan solusi setelah dia siap menerima solusi dan itu semua adalah pengaruh yang akan membuat anak akan membuat anak melakukan dengan sendirinya apa yang bapaknya lakukan nah kenapa bisa emosi karena bapak menganggap bahwa anak-anak ini gak gak mau gak bisa berkomunikasi dengan baik bukan konflik itu dibutuhkan apalagi kalau dia sudah yang saya bilang untuk mau masuk ke tahap berikutnya jadi ada misalnya dia mau masuk dari tahap anak-anak ke remaja itu dia akan sering berkonflik untuk mengenali dirinya dia sering berkonflik dengan orang lain tapi kalau dia tahu cara berkonflik yang baik dan bagaimana mengekspresikan emosinya di dalam berkonflik itu akan sangat baik buat dia jadi setiap kali ada konflik bapak bisa datang sebagai orang yang menjelaskan apa masalah yang terjadi dan apa yang dia bisa pelajari dari konflik itu jadi jangan memandang konflik itu sebagai satu hal yang negatif itu adalah pembelajaran tapi kalau konfliknya berulang itu-itu terus berarti belum pernah ada resolusi konflik jadi bapak harus ajarkan dia bagaimana menyelesaikannya sampai tuntas tadi lihat gaya-gayanya yang yang tadi saya perkenalkan itu bapak harus ajak dia menjadi rubah yang bijak jadi lihat dulu masalahnya apa kamu sedang mementingkan apa ada yang mementingkan tujuan dia adik-adiknya masa bodo pokoknya saya mau mencapai tujuan ada yang yaudah biar adik saya seneng biar saya menderita gak apa-apa pokoknya terus dia ngambek dia sendiri gak mau selesaikan pekerjaannya dia bilang bapak lebih sayang adik sayang gak gitu dan itu juga perlu diperbaiki semua yang ini yang ini oke yang hubungan misalnya dia mau adiknya yaudah adik aja yang ini yang bapak menangin biar saya gak usah gitu itu harus dipertahankan juga dia tetap juga mau mengejar tujuannya nah itulah kepiawayan orang tua yang bijak untuk bisa menolong anak-anaknya mengenali masalah yang dikonflikkan itu sebetulnya bisa membantu kita menunjukkan kebolehan dia kehebatannya dia jadi konflik itu sebenarnya sebuah hal yang positif saya bilang itu pun tidak akan terhindarkan konflik itu pasti terjadi di dalam sebuah rumah tangga jadi jangan dihindari dimaknai secara positif ditemukan keuntungan-keuntungannya di dalam sana jadi tapi Bapak jangan memegang pansi yang masih panas ya artinya kalau masih panas ribut gitu Bapak jangan nasihatin dan ini dan itu gitu diam dulu tungguin udah adem dia baru ngomong tadi tuh waktu kamu ribut itu tuh sebetulnya kamu ributin ini ya atau apa sih yang kamu ributin tuh Bapak dengerin tadi kamu ngomongnya soal ini nah itu ajar dia kenalin oh masalah saya tuh ini yang saya ributin tuh ini nah setelah dia kenali apa konten dari konfliknya baru kasih tau cara-cara berkonflik itu gak begitu gitu adik kamu gak ngerti gitu atau konflik sama Bapaknya sendiri bilang Bapak gak ngerti kalau kamu teriak-teriak gitu bisa gak kamu jelasin sekali lagi dengan emosi yang udah adem nih yuk sambil makan es krim yang 8000 itu yuk ngobrol ngobrol deh sambil makan es krim kan adem tuh dia bisa ngerita dia dengerin mendengarlah dengan aktif kasih feedback oh ini ya perasaan kamu seperti ini ya ya Bapak ngerti sih tapi tadi Bapak gak ngerti jadi Bapak jawabnya kayak gini ya minta maaf ya terus yang kayak gini terus berikutnya bagaimana sebaiknya Bapak bertikap dan seterusnya itu akan memperdalam memperkuat relasi gitu memang keluarga kan isinya relasi jadi hubungan dia sebagai anak dalam keluarga akan lebih dekat lebih intim dia akan lebih membuka hati membuka telinga untuk apa kata ayahnya karena Bapaknya asik baik bisa ngertiin saya di dunia ini cuma ada makhluk satu ini yang mengerti saya dan mungkin saya es krim itu kan yang ditunggu yang dimauin kan oke ya ini memang seorang Bapak anaknya tiga perempuan jadi Bapaknya paling ganteng yang seru lagi juga kalau Bapaknya sering pergi ibunya punya anak tiga laki-laki udah kalau anaknya laki-laki berantemnya beda lagi pola berantemnya beda cara berantemnya beda sering saya bilang begini udah CDN aja ring tinju kalau anaknya laki-laki berantem terus apa itu ring tinju tinju itu bertengkar berantem tapi tanpa marah tanpa dendam mereka bertengkar profesional yang satu jatuh gak akan digebukin sampai mati karena ada aturannya jadi kalau istilah saya anak suka berantem CDN aja ring tinju maksudnya diberikan rambu-rambu bertengkar dengan baik boleh bertengkar tapi gak boleh memberikan label negatif boleh bertengkar tapi gak boleh misalnya melukai nah itu namanya rambu-rambu bertengkar kalau udah selesai bertengkar bapak datang boleh menghakimi tapi hakim itu harus netral tidak memihak sehingga nanti akhirnya oke kakak salahnya ini adik salahnya ini ayo kakak minta maaf adik minta maaf jadi bukan dilarang bertengkar tapi diajari bertengkar dengan baik diajari pintar bertengkar nanti sudah menikah juga akan pintar bertengkar bertengkar tapi gak ada kepahitan bertengkar tapi tetap bersatu ranjang bertengkar tapi tetap bersahabat bertengkar tapi gak ada kita cerai gak ada gak ada bertengkar itu adalah bertengkar berdebat mencari solusi bukan mencari siapa yang salah nah kalau dari kecil pandai bertengkar percaya saya nanti dia di perusahaan pun bertengkarnya itu seperti orang berdebat bosnya gak marah temannya gak kesinggung orang lain gak sakit hati karena memang sebenarnya hanya mencari solusi dari sebuah permasalahan atau keadaan itulah yang disebut pandai bertengkar maka juga nanti di modul Bapak Ibu mau ikut lanjutkan begitu selesai itu nanti tidak overlap kalau mau nyambung modul happy marriage atau marriage healing nanti juga saya akan ajarkan pandai bertengkar mau bahagia pandai bertengkar kalau gak bertengkar disimpan tetap meledak minta cerai karena selama ini gak pernah bertengkar tapi disimpan jadi bertengkar itu kalau istilahnya Bu Ariyanti adalah kalau kita berpikir ini negatif kita udah kenapa ini bertengkar tapi kalau kita berpikir itu hal yang positif oke lagi bertengkar asik oke aku ajari nanti ini bertengkarnya masih salah kita amati ini salah di cara bertengkarnya ini aku ajari cara yang pintar cara yang benar tentang bertengkar jadi mindset tentang bertengkar tidak selalu negatif supaya kita tidak emosi ketika melihat hal itu karena hal itu bukan negatif negatifnya adalah kalau cara bertengkarnya salah tidak ada pengampunan setelah bertengkar nanti cara minta ampun kita ajari lagi misalnya adiknya minta ampun ya deh maafin saya maaf kok pakai deh gak boleh itu namanya gak merasa bersalah maaf kak saya salah ini gitu ya gak boleh iya deh maafin saya iya deh itu namanya gak merasa bersalah itu itu bertengkar yang gak benar itu minta maafnya sambil merasa bersalah nanti sudah menikah sama suami istri juga begitu ya deh maafin maaf pakai deh tambah berantem lagi gitu jadi dari kecil perlu diajarkan bertengkar yang baik minta maaf yang baik ya oke nanti kita bisa lanjutkan lagi pertanyaan terakhir oh enggak dua terakhir masih ada dua lagi kita akan selesaikan pertanyaan dua ini ya jangan pertanyaan lagi nanti besok sisain buat Bu Krishnadewi ini ada Bu Krishnadewi hadir terus ini dua kali ya jadi dia bisa tahu perkembangannya ya nanti kasih pertanyaan masih panjang ya 23 sesi loh bayangin ya banyak banget ya nanti pertanyaannya stop dulu dua ini kita jawab bagaimana kalau salah satu pihak pasangan terus menerus melakukan pola silent treatment sehingga sudah membentuk pola puluhan tahun dimana problem yang serupa berulang-ulang menjadi bahan konflik sampai hampir pisah berkali-kali karena kondisi konflik memburuk pola yang sama dapat dilihat dari mertua dan pasangan juga seperti itu hubungan mertua dan anak-anak kandungnya sendiri juga tidak sehat dingin silent treatment bagaimana bisa menyelesaikan konflik yang sudah menaun seperti itu wah ini masalah berat yang jawab dosen aja ya itu masalah sudah bertahun-tahun itu perlu dipecahkan ya jadi kalau silent treatment itu kan sebetulnya menghindari berkonflik tapi sebetulnya dengan konflik menghindari berkonflik terbuka tapi berkonflik terus-menerus secara tertutup secara diam-diam itu diberi kesempatan untuk benar-benar berkonflik artinya diajak konflik terbuka itu harus dibuka seperti orang yang punya bisul yang udah lama itu harus ditusuk bisulnya dipencet sampai dia kesakitan sampai dia keluar ekspresinya itu harus dibicarakan nah pasangan yang yang menghadapi punya pasangan seperti itu itu harus punya kemauan untuk menolong karena dia gak bisa menolong dirinya dia terkubur di dalam kebiasaan itu untuk mendiamkan masalah sebetulnya mendiamkan itu gak diem ya mulutnya aja diem tapi otaknya jalan biasanya ujung-ujungnya mereka akan jatuh ke overthinking dan gak bisa tidur atau sakit-sakit secara fisik karena memendam rasa dan itu perlu ditolong dengan mengajaknya berkonflik secara terbuka lalu kalau perlu ya harus dibawa ke dokter ya ke psikiater nah saya mau jelaskan apa gunanya psikiater apa gunanya psikolog kalau seorang psikolog itu bisa membantu orang yang mau menolong dirinya jadi dia bisa dia punya masih punya punya kekuatan untuk memberdayakan dirinya walaupun kecil dan seringnya dia hilang arah gak tau caranya itu datangnya ke psikolog tapi kalau orang udah gak ada kemauan untuk nolong dirinya dia sudah terbelenggu sama kebiasaannya dia perlu ke psikiater dan dia butuh obat sementara kemampuannya itu mulai terbangkitkan lagi memang karena obat itu dibentuk oleh seorang psikolog lalu nanti perlahan-lahan obatnya itu boleh dilepas nah kebanyakan kebanyakan orang yang pergi ke psikiater itu setelah gejalanya hilang mereka pikir itu udah sembuh padahal gejala hilang itu yang kelihatan yang hilang tapi yang di dalam cara berpikir dan sikap mentalnya masih sama itu itu perlu psikolog untuk memberikan dia pengertian pemahaman edukasi sehingga dia mau mengubah dirinya gak ada orang yang bisa memaksa orang yang silent treatment untuk bicara kecuali dia mengerti bahwa bicara itu jauh lebih baik lebih sehat dan lebih oke ketimbang dia mendiamkan masalah nah itu memberi pengertian itu harus dilakukan seorang psikolog tapi kalau dia kebenciannya udah sangat kuat dan terbentuk polanya sudah sangat lama di dalam keluarganya gak mudah untuk dia mau membuka diri dia butuh dikasih obat tenang obat-obat yang bisa membuat dia lebih terbuka lebih ringan perasaannya sehingga dia mau cerita dia mau cerita kayak kayak orang mabuk minuman keras nyomoce cerita tentang masalahnya sebetulnya dia sedang mengeluarkan unek-unek supaya lega biasanya orang mabuk kan pulang udah lega tapi kita kondisikan ini kita bantu ketika dia sudah lega untuk keluarin unek-uneknya lalu dia baru bisa cerita masalahnya karena orang cenderung mengubur masalahnya dalam-dalam dengan segala macam kebencian kemarahan dan emosi emosi negatif itu menutupi inti masalahnya kita mesti bantu dia mengoreknya dan itu perlu obat yang membantu tapi kalau kita berhenti setelah minum obat aja tidak diteruskan dengan terapi psikologis maka begitu obat berhenti dia kebiasaan dia untuk memendam perasaannya menyimpan kebencian kemarahan emosi negatif itu akan kembali lagi makanya dengan pengertian yang diberikan seorang psikolog kebiasaan dia memendam perasaan yang sudah dibongkar dengan pengaruh obat itu bisa dilakukan dengan pengertian pengertian itu yang sudah tertanam di dalam pikirannya hasil edukasi dan terapi dari psikolognya jadi tadinya pengaruh obat membuat dia membuka diri sekarang dia sudah menerti bahwa dia harus membuka diri tanpa obat pun dia bisa membuka diri jadi awalnya dibantu obat setelah itu baru dia bisa punya penguasaan diri untuk melakukannya sendiri tanpa pengaruh obat kembali tadi saya bilang ada pengasuhan itu adalah untuk memberdayakan seorang individu dia juga harus di parenting lagi oleh pasangannya tentunya karena tadi dibilang bahwa keluarganya memang punya kebiasaan seperti itu jadi dimulai ajak bicara kalau gak mau bicara ajak berantem at least dia ngomong setelah dia ngomong pasangannya jangan ikut-ikutan sakit hati tahu bahwa ini lagi dilakukan treatment perlu belajar boleh belajar sama ahli-ahli yang konsulorkah psikologah untuk tahu bagaimana menyikapi pasangan marah tanpa ikut-ikutan marah oke pertanyaan terakhir bu karena waktu satu lagi pertanyaan nanti teman-teman hari rebuh minggu depan dengan Ibu Krishna Dewi kemis dengan saya cuma dengan Bu Herianti kita sambung lagi bahkan kasus yang sama masih bisa ditanyakan lagi kasus yang sama jawabannya belum puas nanti pas menjawab modul mengenai topik A topik B bisa diangkat lagi dengan sudut pandang itu jadi sampai betul-betul kasusnya itu karena ketika dibahas lagi dengan sudut pandang yang berbeda saya harap Bapak Ibu makin jelas arahnya ini keadaan mau dibawa kemana pertanyaan terakhir hari ini dan menurut saya ini pertanyaannya sebut jawaban yang panjang banget bahkan guduh mungkin saya sih tersendiri tapi tetap gak apa-apa kita tetap jawab juga supaya mulai dapat arah dari acuan yang oh mulai dapat arahnya anak kami remaja menyadari ada insecure gak pede overthinking anxiety kecemasan reaksinya sering reaktif dan sulit dikasih tahu padahal kita tahu itu salah anak merasa tidak diterima anak ini sudah bilang tidak mau ke psikolog dia hanya mau cerita ke mamahnya masih bagus masih mau cerita sama mamahnya hanya seringkali tidak mudah menghadapinya minta pendapatnya oke silahkan bu ini anaknya-anaknya apa perempuan ya anaknya sudah remaja overthinking insecure gak ada tulisan perempuan anaknya perempuan anaknya perempuan kalau anak itu insecure anxiety pasti ada yang nyebabin mungkin nih perkataan orang tuanya anak itu menjadi cemas ada yang nakut-nakutin anak itu merasa tidak aman karena ada yang nakut-nakutin jadi coba cek dulu perkataan orang tua bagaimana cara mengasuhnya itu kan cuma masalah sebab akibat coba cek dulu apakah saya mengasuh dia dengan benar kata-kata apa yang saya sering ngomong karena pola itu saya sering ulang-ulangin sebagai orang tua coba cek itu dan itu nomor satu yang harus dihentikan yang kedua sadari bahwa seorang anak remaja itu sedang menghadapi masalah hormonal juga jadi dia akan menjadi seorang seorang individu yang sulit karena dia sedang menghadapi persoalan persoalan hormonal yang membuat dia bertumbuh menjadi dewasa akan sangat mempengaruhi keadaan emosinya jadi usahakanlah jangan memperburuk hubungan jaga hubungan yang baik relasi yang baik jadi di rumah berusaha berkata-kata positif sama dia jangan terpancing marah sama dia kalau dia curhat berikan pelayanan telinga dan hati dengarkan mendengarkan secara aktif kasih feedback dengan apa yang dia dilipatkan nah saya menduga kalau masalahnya seperti ini mungkin dia sudah lama diperlakukan salah lalu ada juga hal-hal yang sifatnya terahmatis jadi ada hal-hal yang melukai karena biasanya remaja yang biasa aja yang gak ada masalah yang orang tuanya juga positif itu punya masalah apalagi kalau dari kecil sudah bermasalah dalam mengasuhnya nah yang paling bagus itu keadaannya adalah dia masih mau cerita sama ibunya kalau kata-kata dia dengan pesan bahwa saya gak mau ke psikolog itu semua remaja pasti ngomong kayak gitu tapi gak apa-apa nanti kalau kenalan ketemu psikolog biasanya mereka dibawa ke saya bilangnya gini mau tes untuk tahu pejurusan kamu kuliah dimana nantinya gak ngomongin masalah kamu kok mereka biasanya mau dateng gitu karena biar bagaimana bermasalahnya anak-anak kita itu tetap memikirkan masa depan kecuali mereka sudah mulai bunuh diri melukai diri nah itu ada masalah lain yang lebih berat lagi jadi masa-masa yang sekarang ini lewatin aja karena udah umur berapa remaja tapi kata umurnya berapa 16 tahun 16 16 16 itu udah di ujung selesai udah mau selesai masalah gejolaknya mungkin yang lebih berat sekitar 14 akhir 15 dan 16 akhir udah selesai dia akan pulih dengan sendirinya seperti orang siuman jadi ibu tenang aja dampingi teknik-teknik bagaimana mendengarkan aktif dan segala macam ibu bisa baca buku pajarot bisa nanya juga ke psikolog atau konsuler yang ibu kenal dekat nah ibunya yang datang ke psikolog kalau anaknya belum mau nanti kalau ibunya berubah cara memperlakukan dia atau keluarganya berubah biasanya anak ini akan tertarik untuk datangin psikolog juga jadi jangan putus asa jangan takut anaknya kenapa begini itu biasa terjadi pada anak remaja kalau yang soal insecure dan anxiety nya coba cek diri sendiri soal bapaknya juga apakah kita suka takutin dia mengancam dia memperlakukan dia dengan cara-cara yang keras biasanya tampaknya ke situ dan itu diubah aja dan kalau memang mau berubah mulailah dengan proklamasi jadi mulai sekarang saya tahu saya salah saya akan berubah apa yang biasa saya lakukan kamu tolong ingetin mama ingetin papa kalau kita kembali ke pola yang lama tolong ingetin biar mama dan papa mau berubah proklamasi itu biasanya akan membuat dampak yang dramatik dia akan punya harapan lagi dan bapak ibu orang tuanya bisa mempunyai kesempatan untuk berubah jangan terlalu jangan terlalu orang tua sehingga tidak bisa minta maaf sama anak kita tahu bahwa di dalam komunikasi ada dinamika kekuasaan bagi delegasikan memang kalau saya salah saya harus minta maaf supaya dia juga belajar kalau dia salah dia bisa minta maaf dan itu komunikasi yang baik jadi dia tahu bahwa tidak mentang mentang orang tua benar terus orang tua juga bisa salah dan itu melegakan buat anak jadi dia ada harapan mungkin itu ya oke ya tambahan dari saya ketiga anak saya kan saya sebagai psikolog nomor satu dulu emang dia masalahnya enggak banyak tapi dia orangnya melankolik perfeksionis maka dulu alasannya ya tadi yuk kita ke teman papa gitu ya nanti dia bisa bantu kamu cita-cita yang bagus yang cocok buat kamu gitu itu anak pertama masuk anak kedua kan masalahnya game adiktif dipanggil enggak noleh enggak ada kontak mata gitu ya ya sama juga ya kita bawa siapa tahu memang yang cocok buat kamu itu jadi seorang gamer nanti kamu sekolahnya bisa ambil jurusan game maker ben itu di Amerika ada itu MIT jurusan game maker kamu jadi tapi kalau enggak cocok kan sayang gitu ya lebih baik ya kita pergi dulu gitu mau dia yang susah nomor tiga nomor tiga itu dengar ceritanya kan ini jujur juga ini belak-belak gitu aku enggak suka sama Buher belum-belum enggak ngomong gitu dari cerita kakaknya ya hasilnya kan bagus saya kalau liat kan hasilnya tapi kan kakak kan juga cerita punya pendapat pandangan tersendiri saya senang banget sama Ibuher gitu kan pelajarannya ngomongnya pelan-pelan tapi itu kayak hukum semuanya itu kayak ayat-ayat psikologis gitu ya dalam gitu bagi saya suka dengan pelajarannya gitu dalam banget tapi kan anak kan beda gitu jadi adiknya dan adik yang hibung suni udah remaja udah SMP bermasalahnya gitu kan jadi saya cari akal gitu supaya mau gimana jadi alas aja gini Revin kamu tuh bukan beruntah atau nakal sih kayaknya papa mama tuh gak paham kamu jadi kalau kita pergi itu nanti hasilnya membuat papa mama tuh bisa mencintai kamu lebih baik lagi papa mama bisa menyayangi kamu sesuai dengan cara yang kamu inginkan tapi kan papa gak ngerti apa yang kamu inginkan kamu ngomong pun juga bagi papa gak jelas mama juga gak jelas tapi kayaknya kalau lewat orang lain yang netral nanti itu psikolognya akan nasihati papa mama bukan nasihatin kamu bagaimana papa mama bisa nasihatin mencintai kamu dengan lebih baik dia mulai mikir tuh ya nanti aku pikirin dia gak langsung jawab mau tuh tapi akhirnya ya ketika dia juga bermasalah dengan sekolahnya ditegur sekolahnya ditegur macam gitu ya akhirnya tuh butuh waktu gitu ya deh pak boleh dicoba gitu mau tuh jadi alasannya tuh jadi bukan begini bukan oh kamu tuh bermasalah yuk saya bawa ke psikolog mana ada yang mau anak mau dibilangin kamu bermasalah dibawa ke psikolog itu enggak ya jadi kita butuh butuh alasan yang yang ya memang kalau saya loh ya pengalamannya begitu saya bilang supaya papa mama bisa mencintai kamu lebih baik bisa paham karena papa ini gak paham sama kamu nanti biar psikolognya setelah menganalisa kamu cerita ke papa dan pasti papa mama bisa mengerti kamu lebih baik gitu ya mau jadi tes gitu kan jadi kadang kita butuh cara ya itu tips bagi dari saya bagaimana ngajak anak remaja yang kecil gampang ya biar kamu nanti pinter biar kamu begini wah kamu punya cita-cita mau jadi dokter kan nanti kamu tahu gaya belajar kamu yang pas udah itu gampang ya tapi anak-anak remaja udah SMA udah kuliah biar kamu bisa tahu pacar apa yang cocok buat kamu ya nanti ketawa tuh kamu personalitinya begini kalau ketemu begini peluang bahagianya lebih bagus mau gak gitu ya jadi mungkin kita nanti butuh jadi orang tua kreatif mencari alasan-alasan apa tergantung masalahnya apa sih sebenarnya sehingga anak berpikir itu kepentingannya dia ya atau itu bagus buat dia ketika saya bilang bahwa supaya papa mama itu bisa memahami kamu dan menyayangi kamu lebih baik lagi itu kan kepentingannya dia jadi kalau kita menasihati itu kan memang kepentingannya dia kalau kamu pinter masa depanmu luar biasa kalau kamu gak nakal temenmu banyak kalau nilainmu bagus kamu bisa bangga dengan diri kamu itu kan kepentingannya dia beda begini kalau kamu nakal papa mama itu bangga sama kamu berarti itu kebanggaan kita kalau kamu nilainya bagus kan mama bisa bangga anak berpikir kapan saya hidup untuk diri saya sendiri sekolah untuk orang tua apalagi kalau gini kalau kamu nakal papa ini malu kalau anak berpikir itu berarti dia mengurus nama besarnya bukan ngurusin aku dia makin nakal biar makin malu orang tuanya jangan pernah menasihati demi diri sendiri kalau kamu nakal mama malu ngerti gak kamu jangan bikin malu keluarga anda sedang tidak mendidik anak anda sedang tidak mendidik anak anda sedang mempertahankan nama besar keluarga anda sedang membangun nama anda sendiri anda sedang tidak peduli dengan anak anda sedang peduli dengan nama besar anda dan itu yang paling dipenci sama anak-anak zaman sekarang adalah orang tua yang kepedulianya adalah nama baiknya nama besarnya dia tidak peduli dengan anaknya bahkan ketika nasihati anaknya pun adalah kamu jangan bikin malu orang tua kamu jangan bikin nama keluarga besar kita waduh ya sudah sudah salah jurusan sudah salah perkataan gimana kalau usah pelanjur salah begitu pak ikut modul berikutnya ikut sesi berikutnya jangan absen bisa dengan rekaman sih tapi menurut saya beda kita akan sambung lagi di acara-acara selanjutnya materi selanjutnya masih banyak sekali yang akan kita bahas terima kasih terima kasih teman-teman semuanya kita stop ya sudah setengah 10 kita sudah hampir 2 seperempat jam kita jumpa lagi minggu depan hari Rabu dengan Ibu Krishna Dewi Maharti selamat malam saya akhiri makasih Bu Ariyanti sekali lagi ya sama-sama Pak Jarod makasih teman-teman semua selamat berjuang selamat menikmati selamat menikmati